Kita ngunjing orang, dengar fatwa ini, cara tobatnya harus minta maaf sama dia. Akhirnya kita ada, Assalamualaikum Mbak Haji, mohon maaf. Kenapa? Saya telah lakukan salam. Apa? Saya ngunjing bapak. Kurang ajar, kenapa lalu marah dia? Enggak, salah. Cara betul-betul ada ilmunya. Kalau mengunjing, cara yang diajarkan Nabi adalah Beristifarlah engkau untukmu dan untuknya. Ya Allah ampuni aku dan ampuni dia yang telah aku gunjing. Satu. Yang kedua, sebutlah kebaikannya di tempat engkau dulu pernah menyebut kejelekannya. Amalan apa saja yang bisa menghapus atau mengurangi dosa akibat menggibahi orang. Baik itu disadari maupun tidak disadari kita sedang menggibahi orang tersebut. Menggunjing pribadi, secara pribadi menggunjing itu ada cara tobatnya. Ada orang bertanya-tanya, ya Rasulullah gimana? Kalau menggunjing, cara tobatnya gimana? Pertama adalah setelah menghimpahi. Nah ini sebenarnya ini adalah buah-buahan babnya sekarang. Pertama yang akan datang, caranya tobat kalau kita dosa sama orang. Gunjing. Na'udhu bila mengambil duitnya orang, cara tobatnya gimana? Ini ada aturannya. Kalau gunjing, kan kalau urusan dengan manusia kan keidahnya begini. Kalau anda dosa sama orang, agar diampuni Allah, anda minta maaf kepadanya. Kan gitu. Wah ini rumus kadang-kadang membingungkan. Kita gunjing orang. Dengar fatwa ini. Cara tobatnya harus minta maaf sama dia. Akhirnya kita bilang, Assalamualaikum Mbak Haji, mohon maaf. Kenapa? Saya telah melakukan salam. Apa? Saya gunjing bapak. Kurang ajar, kenapa? Marah dia. Karena salah cara tobatnya. Ada ilmunya. Kalau menggunjing, cara yang diajarkan Nabi adalah Beristifarlah engkau untukmu dan untuknya. Ya Allah ampuni aku dan ampuni dia yang telah aku gunjing. Satu. Yang kedua, sebutlah kebaikannya di tempat engkau dulu pernah menyebut kejelekannya. Selesai. Itu ilmunya ada. Anda datang malah. Jangan-jangan omong yang lain lagi. Dengan siapa kamu? Wah aduh, serem. Sama mengambil duitnya orang misalnya. Na'udubillah. Satu juta kita nyuri. Na'udubillah. Kita tobat. Ya cukuplah. Kalau dia enggak tahu ya. Kalau dia enggak tahu. Kalau tahu, maka kita harus ngomong. Kalau dia enggak tahu siapa yang mencuri. Yang kapan mencurinya. Cukup anda transfer saja. Yang penting dikembalikan. Jangan sampai di tangan anda. Kalau ada ngomong. Pak Haji, mohon maaf. Kemarin saya ambil duit saya satu juta. Enggak, enggak satu juta. Kok hilangnya lima juta? Wah, waduh, ha, cok. Jadi tobat itu ada ilmunya. Dan tobat itu indah. Makanya kalau ada ustadz yang ngajari orang tobat dengan berat. Itu ustadz yang salah. Tobat itu indah. Anak pakai manteng, pakai tato, segala macam. Masa tobat dia suruh nyetrika tato-nya? Perempuan suruh nyetrika tato. Ini ustadz keblinger ini. Ada tobat itu indah. Caranya indah. Enggak usah ragu. Gampang. Dia punya tato. Biarkan dengan tato-nya. Tapi dia cerdas, merajin, mengaji. Jadi ustadz. Ya, enggak apa-apa. Preman, tobat, tiba-tiba jadi ustadz. Aku begini, lihat tato-nya enggak ada masalah. Preman, mantan preman jadi ustadz jauh lebih bagus. Sekarang banyak nyantri, lama-lama enggak mau jadi ustadz. Ya, jadi tato-tato itu gampang, indah. Kalau ada orang bertobat, kok dipersulit? Dosa mempersulit orang bertobat. Tobat itu gampang. Tobat itu indah.